Terima kasih masih bersama kami pemirsa, mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalail Ahmad mensinyalir adanya upaya untuk mengubah kata ketuhanan yang Maha Esa dengan makna yang lain, misalnya Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Besar. Awas, indikasi ini sangat membahayakan ideologi Islam. Pernyataan itu disampaikan mantan ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara Dalail Ahmad yang juga wakil ketua BPH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada pembukaan kegiatan kajian Al-Islam dan Kemuamadiyahan Akatan Kesebelas Umsu di Gedung Diklet Aisyah Sumatera Utara pekan lalu. Kajian Al-Islam dan Kemuamadiyahan diikuti sekitar 200 peserta yang berasal dari beberapa fakultas. Dalail Ahmad menyampaikan kekhawatirannya bahwa ada upaya-upaya untuk menggeser kata ketuhanan yang Maha Esa dengan kata atau makna yang lain, misalnya menjadi ketuhanan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Besar. Upaya ini harus diwaspadai, karena itu dapat mencederai daripada perjuangan Islam dalam mendirikan NKRI dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa pada sila pertama dari Pancasila. Berikut penjelasan Dalail Ahmad kepada jurnalis TV Musaiful Hadi di Medan. Pertama hanya sebuah pemikiran, karena dalam sejarah kita sudah terjadi, yaitu ketika masa Nasakom dulu ada di sini, negeri kita, sudah ada peras-perasan. Di peras Pancasila itu menjadi tri sila, kemudian menjadi eka sila, satu sila saja. Malah hilang ketuhanan, bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nanti kalaupun ada upaya, ya sangat mungkin saja terjadi. Kalau Maha Esa ini kok kelihatannya umat Islam yang paling getol gitu kan, macam dia saja yang Esa. Ini sebuah kecemburuan ya kan. Apa enggak lebih bagus diganti dengan yang Maha Besar, Maha Kuasa, yang juga disebutkan banyak orang di sini. Dengan banyaknya orang menyebutkan, orang bisa terpengaruh. Dari Esa menjadi kuasa, apa salahnya? Orang ini hasil kesepakatan saja kok katanya. Disitulah umat Islam itu akan mengalami sebuah tantangan yang berat, Andaikan nilai-nilai ketuhanan itu dangkal dalam pembinaan atau penanamannya kepada generasi yang akan datang. Nah itu. Apa upaya-upaya umat Muhammadiyah menjaga ideologi ini? Saya pikir bukan hanya kewajiban warga Muhammadiyah atau mahasiswa umat. Semua kaum muslimin dalam hal kajiannya itu, di masjid, majlis taklim, di kantor, di mana majlis taklim itu dibentangkan, nah itu harus merasa bahwa persoalan ideologi ada persoalan yang paling mendasar dalam sebuah agama. Bukan ritualnya, tapi ini duluan sebagai fondasi daripada sebuah agama. Gitu loh. Saya pikir sebagai suatu upaya yang strategis, memang umsu itu sepertinya katakanlah berdiri di sub depan. Jadi angkatan muda ini sudah kita ajar bagaimana supaya berpikir inovatif, cerdas, makanya jargon unggul cerdas terpercaya itu rasanya perlulah dipertahankan, bahkan dijaga sebaik-baiknya. Itu saja saya kira. Dalail Ahmad berharap mahasiswa umsu generasi milenial yang akan menjadi pemimpin bangsa ke depan harus menaruh perhatian pada persoalan ideologi yang menjadi prinsip dasar umat Islam dalam membangun dan mengisi pembangunan ke depan. Seiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.